Intro Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Untuk itu, Fadli Zon mengapresiasi inovasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membuat laporan dan pembayaran pajak berbasis online. Pada kesempatan tersebut, Fadli juga menyerahkan laporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan melalui sistem aplikasi e-filing. Ketika pajak itu dibayar, pajak itu harus kembali sebetulnya bagi servis kepada rakyat gitu kan dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Jadi kita juga tidak ingin mendengar cerita seperti di masa-masa lalu bahwa pajak kita ini tidak sampai kepada tujuannya. Bahkan ada oknum-oknum yang menyelewengkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat gitu. Jadi ini juga saya kira harus berimbang antara kewajiban orang membayar pajak dan kemudian dana yang dibayarkan untuk pajak itu harus betul-betul kembali kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kantor Pusat Mekar Satria Utama menyatakan kendala yang sering terjadi dalam pelaporan SPT adalah menumpuknya antrian pada sistem self-assessment yang konvensional. Walaupun karyawan, mereka tetap harus melaporkan sendiri pajaknya sehingga memang dibutuhkan itu nanti adalah persetujuan dari para wajib pajak itu sendiri. Yang sedang kita kerjakan ke depan adalah apa yang kita sebut dengan pre-populated SPT sehingga memang nanti data-datanya akan secara langsung masuk ke dalam aplikasi kami tetapi tetap harus ada persetujuan dari wajib pajaknya. Dengan demikian wajib pajak nanti kita bisa lapor dengan e-finding data-datanya nanti akan masuk sendiri di situ Pak. Siva dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!